Salam teman-teman, saya percaya kalian pasti kepengen banget datang ibadah. Tapi apa boleh buat, karena anjuran pemerintah kita gak boleh terlalu banyak untuk berkumpul dengan rekan-rekan sekalian. Tapi jangan putus asa, kita mesti tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, sekarang saya mau mengajak kita semua, mempersiapkan hati kita, kita mau datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan bersama. Sejauh Timur Dari Barat Sejauh Timur Dari Barat Engkau membuang dosaku Tiada kau perhitungan pelanggaranku Jauh ke dalam, tumir laut, kau melemparkan dosaku Tiada kau menghitungkan kesalahanku Betapa besar kasih, pengampunanku Tuhan Terima kasih, pengampunanku Tuhan Pengampunanku Tuhan Pengampunanku Tuhan Pengampunanku Tuhan Terima kasih, pengampunanku Tuhan Sejauh Timur Dari Barat Pengampunanku Tuhan Pengampunanku Tuhan Pengampunanku Tuhan Kau besar kasih, penampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Kau berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Penampunan yang kau beri, pulihanku tetap membesar kasih. Pertama besar kasih, penampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Penampunan yang kau beri, pulihanku. Penampunan yang kau beri, pulihanku. Hati kami sungguh bersyukur ya Tuhan oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini kami tidak bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami yang ada di gereja. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap bersama-sama dengan kami hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang kami hadapi saat ini. Di tengah begitu banyak virus yang saat ini sedang merajalnya lagi mana-mana. Tetapi kami mau tetap membawa hati kami. Kami mau tetap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Maka kami juga rindu mendengarkan kau berbicara kepada kami melalui firmanmu. Karena itu biarlah Tuhan siapkan hati kami, siapkan pikiran kami. Sehingga hati kami, pikiran kami boleh tertuju kepada Engkau. Kami mau menyambut firmanmu dan kami rindu sekali lagi. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan menyapa kami. Tuhan berikan kekuatan kepada kami melalui kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, saya ingin membacakan firman Tuhan kepada setiap kita yang terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, di dalam firman Tuhan ini Paulus berbicara kepada jemaat di Roma bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan jemaatnya itu di dalam kendali Allah, di dalam kedaulatan Allah, dan di dalam seisin Allah. Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa sakit penyakit, penderitaan, hal-hal yang mendatangkan sukacita, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, semuanya bekerja sama, saling sinergi untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Allah, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan ini sesuai juga dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat 29 yang berkata burung pipit jatuh atau tidaknya ke bumi itu tidak di luar dari kehendap Allah. Dengan demikian firman Tuhan berbicara juga kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini, kondisi yang kita alami saat ini, itu juga di dalam seisin Allah, di dalam kedaulatan Allah. Dan jika kita memiliki pemahaman seperti ini, maka seharusnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu terlalu khawatir, kita tidak perlu terlalu cemas, karena kita tahu yang terjadi saat ini adalah di dalam seisin Allah, di dalam kontrol Allah, di dalam kedaulatan Allah. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah dan juga untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dengan demikian, maka bagaimana respon kita? Respon kita adalah bersyukur kepada Allah. Karena kita tahu, kondisi yang tidak menyenangkan saat ini terjadi, adalah kondisi yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk membawa kita semakin sempurna, semakin serupa dengan Kristus. Dengan demikian, saya mengajak kepada teman-teman untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu hati kita diisi oleh sukacita daripada Tuhan, dan juga damai sejahtera daripada Tuhan. Bukan saja bersyukur, bukan saja bersukacita di dalam Tuhan, tetapi saya juga mengajak kepada setiap kita, teman-teman, untuk kita juga sering melakukan yang namanya spiritual exercise. Saya percaya, saya tahu di dalam kondisi yang seperti ini, sangat sulit bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Saya mengajak setiap kita untuk kita melakukan spiritual exercise, untuk kita melatih diri kita, agar kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana caranya kita lakukan disiplin rohani? Dalam saat gedung kita, dalam kehidupan berdoa kita, dalam kehidupan membaca firman Tuhan kita, kita terus lakukan hal itu untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kondisi yang buruk seperti saat ini tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita rusak, dan bahkan kelohanian kita hancur. Tetapi kita gunakan kondisi seperti ini, kita gunakan social distancing ini untuk kita dekat kepada Tuhan, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan kesempatan ini kita pakai untuk juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, kita generasi muda, saya sadar bahwa ini bukanlah hal yang menyenangkan bagi kita. Tetapi mari kita gunakan waktu yang ada di rumah kita. Teman-teman yang libuh kerja di rumah, teman-teman gunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang produktif. Teman-teman mungkin yang gak bisa masak, cobalah masak. Menambah skill, teman-teman. Untuk teman-teman juga pakai ke depan untuk bisa melayani Tuhan. Teman-teman yang bekerja di rumah, teman-teman bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sungguh-sungguh, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya di dalam kondisi seperti ini, kita juga bisa tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada teman-teman, dan saya ingin mengajak teman-teman saat ini, kita bersama-sama kembali berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kondisi bangsa kita saat ini. Kita berdoa untuk pemerintah pusat, kita berdoa untuk pemerintah daerah provinsi, kita berdoa untuk para dokter yang terus berjuang untuk menyembuhkan, untuk mengobati orang-orang yang terkena virus corona ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Bapak di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, tidak lepas dari kontrol Tuhan, tidak lepas dari kendali Tuhan, dan terjadi karena seisin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan dalam kondisi seperti ini, Tuhan tolong kami untuk kami dapat terus bersyukur kepada Tuhan. Dan hati kami dilingkupi oleh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang khawatir, tidak menjadi orang-orang yang takut, sehingga kami menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini, Tuhan, di tengah situasi yang sangat tidak menyenangkan, situasi yang buruk, penyebaran virus corona semakin hari semakin bertambah jumlah orangnya. Kami bersama-sama berdoa, Tuhan. Kami bersatu hati. Kami berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau pimpin, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk sungguh-sungguh mereka bisa menyelesaikan permasalahan virus corona ini. Dan kami berharap, Tuhan, dari hari ke hari, virus corona ini semakin menurun dan bahkan menghilang dari bangsa kami dan dari dunia ini. Kami berdoa, Tuhan, untuk para dokter, untuk tenaga medis yang bekerja keras, yang sungguh-sungguh memiliki keinginan untuk menyembuhkan para pasien, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kesehatan untuk mereka bisa menyembuhkan para pasien, untuk mereka bisa membawa para pasien yang terkena COVID-19 bisa sembuh total dari sakitnya. Kami berdoa, Tuhan, Engkau yang menolong. Dan untuk setiap kami juga yang mendengarkan video ini, Tuhan, Engkau tolong agar kami yang mengalami social distancing, kami di rumah, Tuhan tolong kami untuk sungguh-sungguh dapat terus berrelasi dengan Tuhan. Untuk kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga meskipun kami tidak bisa keluar, kami tidak bisa berrelasi dengan yang lain, kami dapat membangun relasi kepada mereka di dalam doa. Kami bisa membangun relasi dengan mereka di dalam chat pribadi kami, dalam media sosial, sehingga relasi kami semakin juga akrat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, untuk kerohanian kami, Tuhan, Engkau terus tolong kami untuk kami punya hati yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan tolong pakai kami di tengah kondisi ini untuk kami bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, Bapak di surga, setiap kami yang bekerja di rumah, Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk kami bisa bekerja dengan maksimal, kami bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kami menjadi berkat di dalam pekerjaan kami. Untuk kami yang berlibur karena sosialistensi ini, Tuhan juga tolong untuk kami juga bisa melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang baik yang bisa membawa kami semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Bapak di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, teman-teman, demikian ibadah singkat kita saat ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati, sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.